Kayaknya untuk di video kemarin-kemarin agak rame ya untuk tampilannya dan untuk di tampilan tema MIUI 12 kali ini mungkin sedikit simple aja. Seperti biasa gue langsung review dari bagian lock screen, disini hanya widget jam kemudian ada hari tangga juga bulan dan ada kotaknya juga. Dan di bawah ada indikator baterai ya. Next untuk di tampilan home screen, nah bisa kalian lihat sendiri disini untuk tampilan icon pack mungkin tembus semua dan kotak-kotak seperti ini. Kemudian untuk di tampilan wallpaper ini ungu aja sih, gak ada gambar yang lain untuk di widget jam masih sama seperti di lock screen. Kemudian untuk di tampilan pengaturan backgroundnya masih hitam aja sih dan yang berbeda hanya di kolom pencariannya aja. Ada garis ungu dan ini simple kemudian oke lah. Karena bernuansa simple untuk di papan panggilannya yang berbeda hanya tombol sim 1 dan sim 2 ya. Warnanya ungu kemudian di atasnya ada garis ungu juga. Dan untuk warna angkanya sedikit berbeda sih dengan yang original. Kemudian next untuk di tampilan pesan, disini juga mungkin sama aja ya. Yang berbeda hanya di kolom pencariannya aja. Untuk di sit-chattingan masih biasa aja seperti menggunakan mode malam. Next untuk di kaya pusat kontrol shortcut yang aktif ini gradasi hitam dan ungu. Kemudian ini simple aja dan keren aja gitu. Dan untuk tampilan keseluruhannya seperti ini, untuk ukuran simple sih ini masih keren. Bar status mungkin masih jelas seperti ini. Jika ada notifikasi yang masuk juga masih bisa kalian baca dengan jelas ya. Dan untuk di volume slider, untuk di tampilan slides lainnya masih dengan warna ungu. Kemudian untuk di aplikasi WhatsApp pastinya ini masih belum tembus atau masih biasa aja ya seperti original. Dan mungkin untuk tampilan keseluruhannya hanya seperti itu saja yang bisa saya preview dari tema yang satu ini. Dan jika suka dengan temanya bisa langsung kalian masuk aja ke tema store dan ini masih menggunakan region Indonesia. Disini saya menggunakan dua tema ya atau customisasi dan untuk ukurannya juga kecil-kecil ya. Yang pertama disini kalian unduh untuk tema ini dan pastikan kalian gunakan mode malam terlebih dahulu. Kemudian setelah kalian menerapkan tema pertama, kalian unduh satu buah tema lagi. Dan untuk tema ini kalian centang untuk di bagian layar utama, kemudian layar kunci dan untuk di tampilan icon pack ya. Dan mungkin untuk customisasinya selesai aja sih sampai disini. Namun untuk di wallpaper defaultnya ini hitam aja ya. Dan untuk menggunakan wallpaper yang ungu seperti di preview barusan. Kalian tinggal cek aja deskripsi untuk file gambarnya dan disitu kalian tinggal terapkan di bagian homescreen aja ya. Kalau yang saya. Bisa sih kalian gunakan di keduanya di lockscreen kemudian di homescreen. Dan setelah itu mungkin selesai aja untuk customisasinya. Sampai disini kalian tinggal langsung gunakan handphone kalian secara bijak. Like bila suka dengan videonya dan dislike bila kalian gak suka dengan videonya. Subscribe dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikahlah dan bertahan.